Petugas Satreskrim, Poresta, Bandung meluruh kasus penyelimpangan bahan bakar minyak subsidi jenis solar. Murus operandi, pelaku duaan memodifikasi kendaraan, sangkan bisa nampung tepika 2.000 liter solar, ngurilingan sawah tara SPBU di Bandung Raya. Kogituna, pelaku Bogaplat Nomor, Turbarkot Cadangan, sangkan bisa meli solar sarea reana. Tersangka IB, warga Majalengka, jeng RW, warga Sukabumi, kepaksaku dibuka urusan, jeng petugas di unit tindak pidana tertentu Satreskrim, Poresta, Bandung, kelawanan rongan penyelimpangan BBM subsidi nyetangah jual solar subsidi kapang usaha atau pelaku industri, kelawanan harga solar industri. Eta pelaku duaan dicerak Pore Salasat, 20 Tilo Januari 2024, kupet tugas anuger patroli, nalika pelaku IB ngesian BBM di selasa IJSPBU di Kabupaten Bandung, Turta, Boga, Karep, nganter ke BBMK Kabupaten Ciamis. Nalika ngalakonan modus operandi, pelaku IB nga modifikasi mobil naku cara masang nozzle, anuger fungsi mindah ke solar tim mesin k2 tandon kapasitas sarea bule tersijina. Gerengesian dua tandon kapasitas 2.000 liter solar subsidi pelaku IB, Kudungurilingan Bandung Raya, Mang 11-10, Tepika Mang 10-10 SPBU, make pelat nomor palsu, serta barcode cadangan. Hari ketak IB, jadian memilih solar subsidi, kelawanan harga gendep 1.800 per liter, serta nung ngejual pelaku RW, kelawanan harga 7.800 per liter. Satu lina pelaku RW ngejual solar, kelawanan harga normal solar industri, yata 1.800 per liter, ke pelaku industri. Kapolresa Bandung Kombes Kusworoibowo ngebregen, yata pelaku 2-an, gesengalakonan laku lampah najerosatawun. Dan agenda ini sudah berlangsung kurang lebih satu tahun. Dan atas perbuatannya, atas perbuatannya, tersangka dijerah dengan pasal 55 Undang-Undang Minggas, barang siapa menyalahgunakan pengangkutan atau perniagaan BBM legal, diacam dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dengan pidana denda, yaitu 60 miliar rupiah. Lianti ngajerat pelaku, petugas ngamankin barang bukti anumang rupa mobil, anugas dimodifikasi, serta truk tenki solar. Antuk neta pelaku 2-an bakal ditibaran hukuman pasal 55 Undang-Undang RI No. 22 tahun 2000, hiji ngenaan minyak, serta gas bumi, kalau ananceman genep tahun kurungan bui. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.